Intro Jadi bolehkah kita percaya kepada seorang yang mengatakan dia bermimpi ketemu Nabi Sosem Kemudian dia menyampaikan ada zikir yang diajarkan Begitu mungkin dia mendapatkan dalam mimpinya, kemudian dia amalkan Bolehkah hal yang dimikian itu? Pertama, yang perlu dipahami Bahwa mungkinkah kita atau seorang bermimpi ketemu Nabi Kalau hanya hal itu secara hukum asalnya, ya mungkin Ya, mungkin Seorang bisa bertemu dalam mimpinya Karena syaitan tidak bisa menyerupai bentuk rupa Nabi Sosem Tapi ini menjadi pertanyaan Ya, apakah setiap orang yang mengatakan dia bermimpi ketemu Nabi Lalu dia mengatakan, saya ketemu Nabi Dia ajarkan ya zikir begini Ini yang tidak bisa Langsung dibenarkan Apalagi di zaman yang banyak kebohongan di zaman sekarang ini Ya Kita melihat siapa yang menyampaikan hal itu Kita tanyakan kepada yang melihat benar Lalu Tanyakan kepada dia Kamu mengenal bagaimana sifat-sifat Nabi? Bentuk rupanya Ya Kalau dia orang yang kenal kepada sifat-sifat Nabi dan bentuk rupanya Dia orang yang faham tentang hal itu Ya Maka kemungkinan besar Mimpi tersebut benar Tapi kalau orang Yang jauh dari sunnah Nabi Tidak belajar tentang Syama'il Muhammadiyah Tentang sifat fisik dan juga Tidak mengatakan bagaimana fisik Nabi dan juga Akhlak-akhlaknya dan sunnah-sunnahnya Kemudian dia mengatakan Saya bermimpi ketemu Nabi Maka kita anda bohong Jangan-jangan anda lihat itu syaitan Betapa banyak Ya Orang-orang yang kata mereka Ya ingin mengelabi orang awam Ya Membodoh-bodoh orang awam Orang-orang ya jahil Dan kita lihat dari mereka Tidak tampak dalam kehidupannya Tidak orang yang faham dengan sunnah Kerjanya amalannya Amalan-amalan yang tidak benar Ya Kemudian Bagaimana seorang kalau Ya Mengajarkan Atau zikir tersebut Bolehkah diamalkan Kita katakan Agama telah sempurna Kalau yang diajarkan zikir tersebut bertentangan Dengan zikir-zikir yang telah Soheh dari Nabi Berarti dia dusta Ya Karena tidak ada lagi zikir yang Sempurna dari zikir Nabi Yang telah diajarkan Bagi waktu beliau masih hidup Kemudian telah sempurna Adapun jika Adapun jika Terbukti Betul-betul dia orang yang soleh Orang yang baik kenal pada sunnah Nabi Dan ahli sunnah Paham dia sunnah Nabi Kenal dengan Ya bentuk rupa Sisik Nabi Dalam hadis-hadis Yang sahih Dia mendapatkan Hal yang seperti itu Itu ya Bisa dia Jadikan sebagai Motivasi Ya Untuk beramal Tapi tidak bisa Digeneralkan Mengajak orang Untuk mengamalkan Karena apa yang telah Tetap dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Telah sahih Itulah sunnah beliau Agama telah sempurna Maka para ulama sepakat Bahawa mimpi Tidak bisa dikatkan Sebagai alasan Imam al-Nawawi Dan yang lain mengatakan Bahawa mimpi Ahli sunnah sepakat Mimpi bukanlah Landasan beragama Ya Mimpi bukan Landasan beragama Landasan beragama Jelas Tapi mimpi yang baik tadi Itukah bergembira Bagi seorang mu'min Yang mudah itu menjadi Motivasi bagi kita Untuk mengamalkan Suatu yang telah tetap Dan sahih dari Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu Jawaban kita Atau Sikap kita terhadap orang Yang mengatakan Ketemu Nabi Begitu Kita nyala mimpinya Nam Nam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton